Hai semua, balik lagi dengan gue Yoga Binhard Di tutorial kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memasukkan audio file ke 360 panorama image menggunakan photoshop Oke, kita langsung buka photoshop disini saya menggunakan photoshop cc2015 alasannya karena sudah ada fitur timelinenya kita buka di window kemudian centang di timeline seperti ini kemudian kita buka file panorama kita ya seperti ini ya langkah pertama kita create video timeline seperti ini nah disini tinggal kita tarik untuk menentukan berapa durasi yang kita inginkan contohnya kita ambil durasi sekitar 30 detik ya sekitar disini kemudian yang kedua kita masukkan input untuk audionya add audio kita seret supaya sejajar ya sama dengan image kita jadi 30 second kita bisa play oke seperti itu sudah tinggal kita output saja kita klik disini oke nah disini pengaturannya adalah maksimum adalah 4000 x 2000 disini terserah kita kalau kita memang mau resolusinya besar maksimal kita bisa isikan 4000 x 2000 tapi jika kita hanya ingin memasukkan di facebook itu akan sendirinya terkompres dalam artian tidak pengaruh kita isikan 4000 tapi tetap tampilannya mungkin hanya kurang dari 1000 x 1000 seperti itu tapi biarkan saja kita save untuk file ini lumayan besar ya 4000 x 2000 oke tinggal kita render tinggal kita tunggu sampai proses exporting videonya selesai di tutorial kita sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat 360 panorama ini jadi yang belum melihat videonya linknya sudah saya bubukan di deskripsi jadi tinggal kalian lihat saja semoga mudah dipahami selamat menikmati selamat menikmati oke selesai kita tinggal lihat kemana tadi kita savenya agak lupa saya ke sini oke oke ya ini jadinya oke kita cut saja pindahkan kemudian sebelum kita upload ke media sosial ataupun youtube disini ada software nya untuk metadata kita buka namanya adalah spatial media metadata atau metadata injector lah enaknya kita sebut jadi kita tinggal open disini kemudian kita ambil file yang akan kita metadata kan seperti ini kemudian inject save selesai simple kan untuk tool nya sudah saya selipkan link nya untuk di download di deskripsi ya jadi ini hasilnya ya tinggal kita masuk ke facebook jadi yang injected tadi yang kita pilih ini untuk tes jadi tetap kita pilih hanya saya dulu oke selesai tinggal kita kirim ya ini akan memproses video jadi kita tinggal tunggu saja beberapa saat sebelum akhirnya video kita bisa kita panoramakan seperti itu ups ada apa nih trending topic gak usah bahas yang ini ya kita bahas yang tadi aja yep selesai oke mantap sekali selesai sampai sini sampai sini dulu tutur kita jika ada pertanyaan sekitar ini bisa di komen jangan lupa like share and subscribe untuk next tutorial see you see you see you selamat menikmati Terima kasih telah menonton!